selamat siang semuanya kue kering yang saya mau buat hari ini kue kering motif macan tutul atau leopet dan untuk bahan-bahannya ini ada 340 gram tepung gandum serbaguna dan ini ada 20 gram tepung maizena atau tepung jagung ini ada 30 gram tepung kaster dan ini ada 20 gram susu bubuk full cream ini setengah sendok teh vanili bubuk dan 1 sendok teh baking powder dan ini ada 250 gram mentega ini saya pakai 150 gram butter dan 100 gram margarin ini ada 200 gram gula halus 2 butir kuning telur ini ada secukupnya garam dan nanti untuk pewarnanya ini ada ini saya pakai 1,5 sendok teh dark cocoa nanti sebentar saya pakai secukupnya bubuk arang dan ini ada 1,5 sendok teh light cocoa nah pertama-tama ini saya mau campurkan dulu bahan-bahan yang kering ini tepung maizena atau tepung jagung tepung kaster ini susu bubuknya saya langsung kasih masuk saja ya tidak perlu diayak tambahkan sedikit-sedikit tepung gandumnya setelah tercampur setelah tercampur seperti ini ini bisa di aduk lagi oh ya ini ya baking powdernya saya kasih masuk sekalian ya saya lupa tadi ini dia campur lagi sampai semuanya menyatu lalu ini saya sisihkan dulu disini dan sekarang masukkan butter dan margarin ke dalam sini gula bubuk gula bubuknya diayak karena ini menggumpal lalu sekarang ini di mixer kira-kira satu menit ini garam dimasukkan kuning telur masukkan satu per satu sambil di mixer ini saya kasih angkat dulu ya telurnya kuningnya dia lengket di tempatnya lalu di mixer lagi nah ini sudah cukup teman-teman dan sekarang saya masukkan campuran ini angkat dulu saya masukkan campuran tepung tadi ayu ini dicampurkan sambil ditambahkan tepungnya sampai habis nah setelah adonannya tercampur rata seperti ini sekarang saya mau bagi dua adonannya saya letakkan disini saya bagi dua adonan seperti ini maaf ya saya tidak pakai-pakai timbangan jadi dikira-kira saja nah adonan pertamanya ini dibagi dua dulu lalu ini yang putih ini sisihkan dulu nah sekarang saya mau bagi setengah adonan yang tadi dibagi dua lagi saya ambil talenan dulu ya jadi yang setengah tadi ini saya bagi dua yang satunya lebih banyak yang satunya lebih sedikit nah ini yang lebih banyak ini maaf ini yang lebih sedikit ini saya mau pakai light cocoa saya letakkan disini lalu ini saya campurkan light cocoa yang tadi lalu ini dicampurkan sampai coklatnya menyatu dengan tepungnya dengan adonan kuenya nah ini sudah tercampur jadi warnanya seperti ini nah ini saya sisihkan dulu disini dan sekarang ini untuk darknya ini saya tambahkan dark cocoa yang tadi lalu saya tambahkan arang ini arang kira-kira ujung sendok seperti ini ya sendok teh kalau tidak punya arang bisa diganti dengan pasta coklat lalu ini di aduk lagi dicampurkan sampai semuanya menyatu nah ini sudah tercampur semua jadi dia warnanya seperti ini agak hitam nah sekarang saya mau buat cetakan ya nah pertama-tama disini saya mau buah gulung yang coklatnya lembut warnanya lembut jadi teman-teman saya tidak jadi pakai talenan karena agak susah untuk pindah ya ini putus-putus terus jadi saya buat di atas meja seperti ini tapi ini sudah saya bersihkan lalu ini yang hitam ini digilas lalu ini yang adonan coklatnya diletakkan di dalam sini lalu ini digulung jadi ini teman-teman ini yang coklat lembut dan coklat hitam nah sekarang saya mau buat lapisnya jadi untuk lapisnya ini yang adonan putih saya ambil satu adonan ini jadi seperti ini gulungannya teman-teman ini ada light coklat dark coklat dan yang ini bagian luarnya dibungkus seperti ini nah sekarang ini saya saya satukan semuanya ini karena tidak ditimbang hanya dikira-kira jadi tidak sama panjang jadi bagian bawahnya ini saya letakkan tiga lalu ini sambil direkat-rekatkan seperti ini lalu atasnya ini saya susun lagi atasnya saya susun dua lalu bagian atasnya satu setelah semuanya sudah rapat seperti ini ini saya bungkus dengan plastik ya seperti ini teman-teman lalu ini disimpan di dalam freezer kurang lebih 10 sampai 15 menit setelah 15 menit di dalam freezer ini saya angkat lalu ini dipotong-potong ya hasilnya seperti ini teman-teman jadi ini hasilnya teman-teman nah sekarang saya mau panggang dulu ya saya masukkan api tadi saya salah pasang api atas jadi ini sudah selesai teman-teman jadi seperti ini yang pertama sudah selesai sekarang sekarang saya mau bakar yang satunya lagi dan ini yang kedua teman-teman sudah selesai juga masih ada satu kali tidak ada tiga keempat dan ini yang terakhir sudah selesai dibakar semuanya nah yang ini hitam tidak ada kulit putihnya karena tadi kehabisan jadi seperti ini teman-teman kue motif pacan tutul selamat mencoba ya semuanya terima kasih sudah nonton terima kasih Terima kasih.